Tim reskrim Polresta Yogyakarta menanggap seorang mahasiswa berinisial AA karena dilaporkan memperkosa korban yang merupakan saudara sepupunya sendiri. Korban yang masih dibawa umur mengaku diancam oleh pelaku dan dibawa ke salah satu hotel di belayah Yogyakarta. Usai melakukan kejahatan, korban kembali diancam agar tidak menceritakan kepada siapapun. Namun karena khawatir peristiwa pemerkosaan akan kembali terulang, korban akhirnya memberanikan diri menceritakan kejadian ini ke orang tuanya dan langsung melaporkan tersangka kemah Polresta Yogyakarta. Menjemput korban dan diajak jalan-jalan untuk membeli ikan di wilayah Pasti, setelah itu diajak ke hotel di wilayah Kraton Yogyakarta. Kemudian diajak masuk ke dalam sebuah kamar dan diajak ke kamar mandi untuk melakukan persetubuhan. Untuk yang kedua yaitu korban dan tersangka bertemu di wilayah Maliboro, kemudian dengan modus yang sama, diajak jalan-jalan, kemudian terjadi atau di TKP yang sama di hotel di wilayah Kraton Yogyakarta. Setelah itu tersangka mengancam korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun, akan tetapi korban merasa takut dan bercerita kepada keluarganya. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti kejahatan diantaranya pakaian korban. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.